Halo selamat pagi selamat beraktifitas dan di pagi hari ini ya saya akan mereview sinopsis teroleh 3ds Dimension adalah game versus fighter untuk Nintendo 3ds dan angsuran ke-11 dari seri Dead or Alive dikembangan oleh tim ninja dan diterbitkan oleh Temko Koi game ini dirilis pada 24 Mei 2011 menjadi judul pertama dalam seri yang dirilis pada berangkat genggam dan sistem Nintendo gameplay game ini menceritakan kembali kisah seri Dead or Alive mencetat sejarah kejuaraan tempat tempur dunia Dead or Alive dan orang-orang yang terlibat ini terutama berfokus pada perang yang berkecamuk antara klan ninja Mugen, Tenzin, dan komite eksklusif turnamen mati atau hidup Dead or Alive ya sistem pertarungan inti Dimension mirip dengan Dead or Alive 4 yang bergerak cepat menggunakan beberapa elemen dari Dead or Alive 3 seperti sistem penghitung yang lebih berbasis strategi meskipun game ini gameplay didasarkannya sama dengan seri yang lainnya setiap karakter memiliki serangkaian teknik yang baru game ini mendukung multi pemain lokal dan daring ya online dan memanfaatkan kemampuan street pass 3ds dengan kemungkinan main berpukar data game antar konsol yang kemudian akan digunakan untuk buat all bertarung dalam gaya dan keterampilan yang sama dengan pemain sungguhan untuk menjadi pemain caranya untuk beradaptasi melawan lawan nyata di multi pemain judul telah disederganakan untuk mereka yang baru mengenal seri ini ya mematahkan daftar langkah yang sesuai di layar sentuh pemain memiliki pilihan untuk bermain dengan mengentuk layar atau menggunakan tombol yang memiliki daftar gerak sebagai referensi karakter dimensi menampilkan 26 karakter yang dapat dimainkan yang sebagian besar telah dapat dimainkan di seri sebelumnya dan masing-masing menampilkan gaya bertarung mereka sendiri yang unik dan memiliki roster terbesar dari game Dead or Alive lainnya sebagian besar karakter harus dibuka kuncinya dengan menyelesaikan tugas tertentu dalam game sebelum dapat dimainkan oke itu saja review singkat dan sinopsis dari game Dead or Alive 3DS dan saya harap kalian menikmati, enjoy dan jangan lupa klik like, share dan subscribe juga see you on the next video, bye bye